Halo, kali ini kita mau tracing Nah, kita punya kasus kayak gini nih Square number, diberikan sebuah fungsin square number Dimana menerima inputan berupa number Fungsin ini akan membalikkan nilai area multidimension yang akan isi value tersebut Ya, bahas sendiri ya Kayak gini Jadi, kita mau access array ini Nah, kita mau access array Prosesnya, inputannya adalah 3 Nah, dari sebuah function Inputannya adalah 3 Outputnya nanti 1, 2, 3 Terus 4, 5, 6, 7, 8, 9 Artinya, 4, 5, 6 Yang array yang elemen pertama ini Dia beda sama elemen yang ke 0 sama elemen yang kedua Nah, jadi Si elemen yang pertama ini Dia dibalik mundur Nanti metode-metode nya kita coba Kita coba review juga ya Nah, outputnya nanti Nah, disini ada alih-alih menggunakan Menuliskan value angka Kamu akan menuliskan simbol karakter dengan syarat sebagai berikut Jika value merupakan kelipatan 4 Maka diganti dengan simbol agar Jika value merupakan bilangan genap Maka akan diganti dengan karakter O O kecil ya Jika value merupakan bilangan ganjil Maka akan diganti dengan karakter X Nah, kayak gini Kalau dia Kelipatan 4, X Kalau dia genap O Kalau dia ganjil Maka X Pager O sama X Maaf ya Tadi Agak ini Nah Ini ada banyak nih Ketika dia inputannya 3 Dia akan membuat 3 elemen array 1 di dalam array 1, 2, 3 Nah, di dalam array Di dalam array yang ke-0 Index yang ke-0 Dia membuat Index 0 1 Sama 2 Jadi sini ada 3 3 array array multidimensi ya Nah, kita mau coba Buat ininya dulu Buat angka deret angka ini Nah, yang kita buat disini adalah Dari si Function Nah, ketika inputannya parameternya kurang dari 3 Maka yang dikeluarkan adalah string ini Kayak gitu ya Nah, kita mulai dari sini Function square number Nah, disini Kita buat yang pertama Jika number kurang dari 3 Disini ada banyak nih Numbernya parameternya 3 5 4 Sama 2 Nah, jika 2 dia outputnya kayak gini mintanya Jika 5 dia outputnya kayak gini mintanya Nah Jika 4 outputnya kayak gini Ada 1, 2, 3, 4 Isinya 1, 2, 3, 4 Jadi 4 kali 4 ya 16 Ini 3 Jadi 1, 2, 3 3 kali 3 Sama dengan 1, 2, 3 Sudah, 2, 3, 3, 3, 3, 4 Sudah 9 Nah Kita lihat dari yang pertama Yang pertama kita buat variable Tampung dulu ya Variable hasil Nah, terus kemudian kita cek Counternya mulai dari 1 Jadi counter ini gunanya dia ngitung ya Ketika dia ngeluping pakai 4 Dia ngitung jumlahnya berapa kali dia akan ditambahkan Nah, artinya ketika dia Kita menggunakan 6 Nah, disini kita Yang lainnya kita Comment dulu ya Nah, kita buat yang 3 dulu disini Kita buat 3 kali 3 dulu artinya Nanti kebentuknya 9 Nah Disini Kita buat For yang pertama Jadi ini nested loop ya Loopnya 2 kali Jika variable i adalah 0 I kurang dari 6 6 I Plus plus ya Ini decrement Artinya dia maju Kalau increment dia mundur dari belakang ke depan Kalau ini Plus plus ini artinya dia menambahkan nilai i Nilai index Jadi index 1, 2, 3 maju Sesuai dengan jumlah 6 Nah, kemudian Si hasil ini Akan di Push Kita menggunakan metode push Karena dia Dia array Kita menggunakan push Si array kosong Jadi hasilnya Si hasil ini akan Kebentuk Array kosong sebanyak 6 Sebanyak 3 Jadi selanjutnya Untuk looping yang kedua Kita Ambil isinya Dari 4 ini Yang kedua ini Kita mulai J nya Dari 1 J nya Kurang dari sama dengan 6 J nya Maju Dekrement ya Nah, maksud Kita buat Kondisi yang pertama Kondisi yang pertama itu Kondisi yang pertama itu Disini Kita lihat Yang pertama itu Biasa Artinya dia mulai dari 1 Counter nya diisikan Di area yang pertama 1, 2, 3 Nah, yang kedua ini beda Dia mundur 4, 5, 6 Dari belakang Kita lihat disini Jika Jadi ada 2 kondisi dulu nih Kondisi yang pertama Jika dia genap Jika i I Index nya genap Artinya dia Array yang kosong tadi Yang kegenap Maka Iya, iya Maka si counter Akan Dijumlahkan Disini kita buat Counter ya Di Dalam For yang kedua Di dalam next for Kita buat counter disini Di luar Condisional ya Counter nya Makanya nanti Counter nya nanti akan Puter sampai Jumlahnya Num kali num Nah, counter nya Nambah terus Sampai jumlahnya 1 Sampai Si 10 Harusnya dia Counter nya dari 0 Karena kita mulai dari 1 Kurang dari 6 Makanya Nanti hasilnya Counter nya adalah 9 Seperti itu ya Kita masuk ke Kondisi yang pertama Nah, di kondisi yang pertama Kita coba Masukin Jika Counter nya 4 Counter nya Modul 4 sama dengan 0 Artinya dia Kita cek Kelipatan yang pertama Kita cek value yang pertama Jika value merupakan 4 Maka diganti dengan Simbol Hashtag Atau pagar Jika value Merupakan bilangan genap Maka diganti dengan Karakter O Jika value merupakan Bilangan ganjil Maka diganti dengan Karakter X Kita lihat disini Kita langsung masuk Kondisinya Jika I Modul 2 sama dengan 0 Artinya dia ada di Hasil yang ke Kayak gini Jadinya Jadinya kayak gini Jika I Modul 2 sama dengan 0 Counter nya Sudah Sampai 4 Sama dengan 0 Hasilnya di Push Hashtag Artinya dia yang Kelipatan 4 Di push Hashtag Sisanya Jika Counter Modul 2 sama dengan Tidak sama dengan 0 Hasil I Di push X Selain itu Karena dia Selainnya dari Kedua Kedua Apa namanya Kondisi seperti ini Dia tinggal kita Masukkan aja Artinya Kita udah Tentuin yang Kelipatan 4 Tentuin yang Ganjil Modul 2 Bukan sama dengan 0 Dan sisanya Kita tinggal Declare aja Tinggal masukin aja Begitu juga sama yang Si Ini Karena kita udah Siapin kondisi yang pertama Untuk R yang pertama ini Maaf Maaf Ya Untuk yang R yang pertama Dan R yang ke Ini Index yang ke 0 Index yang pertama Dan index yang kedua Nah index yang ke 0 Ini Dia Dengan kondisi yang Seperti ini Nah Index yang ke 1 Artinya dia ganjil Selain daripada Genap ini Dia masuk ke Kondisi yang kedua Nah Sama sebenarnya Isinya Dari kedua Kondisi ini Kondisi yang Index ke ganjil Dan index ke Genap Index ke ganjil Ke ganjil Dan index ke Genap Ini 0 Ini 2 Ini 1 Nah Kita masukkan Kondisi-kondisi Sesuai dengan Seperti ini Kita coba lihat Nah Konternya kita taruh bawah Nanti dia akan berputar Sesuai dengan jumlah For loop Yang ada disini 6 x 6 Artinya 9 x Dia berputar Sesuai dengan Parameternya Yaitu Dengan 3 Coba kita cek Apakah hasilnya Sudah benar Tunggu-tunggu Kita coba Kita coba Counternya Kita coba Shift sama Push ya Di dalam Area Counternya Kita coba Shift sama Push Apakah dia Nanti Hasilnya akan Sama Kita hapus Kita balikin Seperti semula Kita coba Lihat hasilnya Disini ada 1 2 3 4 5 6 Dia mundur ya Sesuai ya Yang digenap Dia maju Di elemen yang ke 0 Dan di elemen yang kedua Dia maju Sesuai dengan kondisinya Dipush Isinya dari depan Nah kita lihat 1 2 3 Kita push hasilnya Kemudian Si kondisi yang kedua Di unshift Counternya Di unshift Dari belakang 4 5 Sama 6 Kan Ada ketemu Lalu Kita coba Matikan Kita coba Comment Si counter ya Counternya Coba kita comment Save Sesuai gak Sama yang diharapin XOXOX Hashtag X Hashtag X Kita cek Kita cocokin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X OX OX Hashtag X Hashtag X 1 Karena dia ganjil Dia memunculkan X 2 Karena dia genap Dia memunculkan O Sesuai dengan Diminta ya X Kalau dia ganjil O Kalau dia genap Kemudian 3 Karena dia ganjil Dia muncul O Disini sama XOXO Karena dia ganjil Dia muncul X disini Sama Outputnya Kemudian 4 Dia dimulai dari belakang O 4 Dimodulusin Abis Kelipatan 4 Kelipatan 4 Ditandain dengan Pager Kemudian 5 Ganjil Ganjil Dia muncul X 6 Karena dia Bukan Kelipatan 4 Disini 6 Karena dia bukan Kelipatan 4 Dan dia genap Maka dimunculin O Begitu seterusnya X Hashtag X X Hashtag X Nah Kondisinya Disini Kita buat Nest Nah jika yang Jika yang pertama ini Dan yang kedua ini Di dalamnya ada kondisi Berarti memungkinkan Untuk Apa yang akan dikondisikan tadi Akan sesuai dengan harapan Nah kayak gitu ya Kalau udah selesai Kalau kita menggunakan function Kita return Hashtagnya kayak gini Nah ini karena video pertama Jadi kita buat Tracing aja sih Tracing aja Nanti kita coba Ngerjain Yang kayak gini Ngerjain puzzle yang kayak gini Mulai dari 0 Nah karena ini memang video pertama Jadi Kita coba untuk Tracing aja Jadi kita coba Gimana caranya Masukin Karakter ke dalam array Menggunakan push Dan menggunakan unshift Nah disini Video sampai Sampai Sini aja Nanti kalau ada pertanyaan Coba di Kirim ke kolom komentar Dadah Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax